Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bagaimana kabarnya hari ini semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dipermudah segala urusannya dilancarkan tijiknya amin ya rabbal alamin jangan lupa untuk selalu bahagia dan selalu bersyukur semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita cita-citakan semoga tercapai dan semoga yang sakit cepat disembuhkan ya amin ya rabbal alamin di video kali ini ini akan mengolah cengkul ini ya mau dibikin apa? nah teman-teman penasaran ya gimana cara bikinnya dan bahannya apa aja yuk simak videonya dari awal sampai akhir ya teman-teman jangan di skip-skip semoga video sederhana ini selalu bermanfaat ya nah disini Annie sudah merebus cengkol saya membelinya cengkol mentah yang udah tua tua banget dan disini saya udah ngerebusnya ya dan udah saya keprekin menjadi lebar-lebar seperti ini ya teman-teman ini empuk banget pokoknya segar banget nah siapa sih teman-teman yang gak suka dengan cengkol emang ya khas cengkel itu bau banget tapi banyak disukai banyak orang apalagi yang namanya cowok ya teman-teman mungkin ini 80% ataukah 90% banyak yang suka ya nah seperti ini ya ini jengkol ukuran 1 kilo ya udah saya rebus udah keprek dan ini untuk bahan bumbunya disini saya menggunakan ketumbar ini ketumbar emang saya bikin setok udah disangrai dan juga udah di blender dihalusin ya ini sekitarnya 1 sendok makan dan ini merica bubuk sama ya ini setengah sendok teh ya gak nyampe setengah sih seujungnya gitu ya lebih dikit dan ini karak ya karak santan karak nah terus disini bahannya wow ini cabenya loh teman-teman wuh mantap banget pokoknya ini bisa nutupin rasa aroma baunya ya dengan bumbu rempahan seperti ini ada lengkuas ada jahe ada juga kunyit ada serai kemiri ini untuk ukuran banyaknya ofisional ya teman-teman selera masing-masing aja ya tergantung mau banyakin bumbunya apa gimana ini soalnya saya suka banget dengan bumbu yang banyak biar wanginya itu wuh mantap ya wangi dan rasanya bikin ini ngaruh ya kalau buat bumbu dan ini bawang putih ya teman-teman tuh ada 7 ini ya 7 buah dan ini bawang merah biasanya untuk memasak itu bawang merah lebih banyak ya ini gede-gede ya ada berapa ini ada 9 ya dan ini cabenya wow ini akan dibikin super pedas banget ya masakan padang tau teman-teman dan ini ada daun salam boleh juga ditambahkan dengan daun jeruk juga kalau ada tapi disini gak ada saya disini saya akan mulai mengulaknya ya teman-teman seperti biasa kalau saya kalau emang ada waktu saya akan mengulaknya jika tau teman-teman ya lebih suka di blender gak apa-apa mungkin waktunya lebih cepat di blender ya teman-teman tapi disini saya lagi waktunya lumayan masih tidak terburu-buru ya jadi saya akan mengulaknya seperti biasa ya teman-teman yang baru menemukan channel N.I. Asgar mohon dukungannya dengan cara di subscribe, like, and comment dan nyalakan lonceng notifikasinya biar N.I. selalu bersemangat membuat video-video yang lainnya dan teman-teman juga tidak akan ketinggalan untuk menonton video terbaru dari saya yang udah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya yang belum semoga men-subscribe-nya dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lainnya terima kasih ya semoga kebaikan teman-teman semua digantikan dengan oleh Allah SWT ya berlipat gandakan ya amin ya robbal alamin nah ini ya teman-teman bungunya udah diulak halus dan ini udah jahe lengkuas sama serai udah saya keprekin dan disini saya ada menambahkan tomat hanya diiris aja ya teman-teman disini teman-teman tambahkan minyak sesukupnya aja ya buat menggoreng bumbu digoreng yang tekaun yang tekaun yang tekaun yang tekaun yang tekaun ini teman-teman setengah setelah matang setengah wangi setelah wangi boleh campurkan air dikit dari dulu ya terus yang harus setelah itu harus sampai kering lagi ya nah setelah ini kering kan ini aromanya udah keluar lalu tambahkan air lagi di cupunya seperti ini ya teman-teman nah disini boleh menambahkan gula pasir 2 sendok makan dan untuk garam sekitar 1 sendok teh dan untuk kaldu jamur keganti dari MSG ya sasa ini sekitaran setengah sendok teh diaduk-aduk ini setelah mendidih lalu masukkan jengkolnya seperti ini diaduk lagi setelah itu setelah itu ditutup dulu pakai penutup wajan ya atau panci apa nah teman-teman disini ada sampel itu yang sudah saya cairkan ya masukkan sini lalu diaduk lagi ya biar kan bumbunya meresap untuk rasa kalau dicicip dulu ya teman-teman selera masing-masing disini saya kurang gula ya tambahkan lagi 1 sendok setengah ya juga garam setengah sendok teh ini maaf ya teman-teman tadi ada sisa telur dimakan jadi saya campurin aja nah teman-teman kalau teman-teman ingin jengkolnya berkuah ini udah tinggal matiin aja ya tapi disini saya akan membuat agak kering sedikit ya ini benar-benar teman-teman kalau udah ada menu seperti ini gak usah ke warung padang lagi ya karena disini udah menyediakan ini masakan padang ini kuahnya masya Allah ya ini pedes banget ini teksturnya pedes manis-manis kuris pedes gitu ya teman-teman ini teman-teman wajib coba ya kalau jengkol ada jengkol dimasak seperti ini siapin aja nasi sebanyak mungkin ya karena bakal kurang terus-kurang terus ya teman-teman nah teman-teman disini saya dibikin kering seperti ini ya nyampe keluar minyak sedikit ya siap disajikan dan ini saya matikan ya nah seperti ini nah ini saya simpen dua bagian ya teman-teman hasil dari penampilannya seperti ini ya semoga bermanfaat video dari saya ya teman-teman wajib dicoba ini ya menu-nya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati